Pemirsa didirikannya poskotis TMMD reguler ke 110 Kodim 0714 Salatiga di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, yakni dengan tujuan untuk meramu kesuksesan kegiatan tersebut. TMMD reguler ke 110 Kodim 0714 Salatiga di Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang terus berjalan hingga saat ini. Untuk mendiskusikan berbagai macam serangkaian kegiatan, agar matang dan tepat, jajaran Satgas menyediakan tempat diskusi maupun untuk bertukar pikiran yang biasanya disebut poskotis. Poskotis berada di tengah-tengah pemukiman warga dan tak jauh dari lokasi TMMD, sehingga dapat ditempuh oleh kendaraan roda dual maupun sepeda. Satgas TMMD Kopral 2 Muhammad Makruf saat berada di poskotis mengatakan, tempat ini dijadikan anggota TNI maupun masyarakat untuk membahas dan berdiskusi terkait pembangunan fisik maupun non-fisik yang ada di program TMMD Ketapang. Poskotis ini pusatnya, tempat pusatnya untuk koordinasi antara bapak-bapak perwira dengan pejabat TNI yang lain, dan untuk warga juga bisa koordinasi terkait dengan TMMD, maksudnya untuk perbaikan TMMD apabila ada kendala, kalau ada yang didiskusikan bisa mendapatkan kotis ini. Selain itu, Pak, dengan adanya poskotis ini, apakah untuk bertukar pikiran kepada masyarakat bisa dijalankan di sini, Pak? Bisa, bisa untuk koordinasi masyarakat, bisa langsung ke kotis, koordinasi untuk ketepannya TMMD bisa berjalan dengan baik, lancar dikaitan masyarakat. Di poskotis terdapat beberapa kursi dan meja yang bisa dimanfaatkan untuk rapat. Selain itu, ada beberapa gambar peta kecamatan, data program yang akan dikerjakan, serta foto kegiatan desa dan TNI. Tim Liputan, Bandung TV. Tim Liputan, Bandung TV.